Kabupaten Tebo mulai diguyur hujan pada Senin 5 Agustus kemarin. Hujan yang turun bukan berasal dari teknologi modifikasi cuaca, melainkan memang dari alam. Setelah dua bulan, Kabupaten Tebo tidak pernah diguyur hujan. Pada Senin 5 Agustus 2024, Kabupaten Tebo mulai diguyur hujan. Dengan intensitas sedang dan durasinya hanya sebentar, Kabupaten Kedaruratan dan Logistik BPBD Tebo Hamdani Pirdaus mengaku, hujan yang terjadi ini bukan hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca, melainkan hujan alami. Yang saya tahu ini adalah alami, bukan buatan hujan. Bukan hujan buatan, tapi betul-betul alami hujan sendiri. Ada yang hujan, seperti di dalam pemayungan kabar terakhir kemarin, belum juga terdapat hujan. Informasi yang diterima hampir seluruh daerah di Kabupaten Tebo turun hujan, kecuali di desa pemayung Kecepatan Sumai. Tempat titik hotspot muncul. Hujan yang terjadi hanya mengurangi kabut asap saja, tapi tidak mengurangi hotspot yang terpantau satelit. Sementara itu dari data BPBD Kabupaten Tebo, ada 58 titik hotspot per 5 Agustus 2024, terhitung dari bulan Januari lalu. Sedangkan khusus di bulan Juli dan Agustus ada 39 titik hotspot yang terjadi, khususnya di Kejambatan Sumai.